Intro Ya kembali bersama kami dan kita masih berbincang dengan Bapak M. Yassin Komisioner KPK Periode 2007-2011 dan juga Pak Zainur Rohman peneliti Pukat UGM Saya ke Pak Yassin bahwa tadi Pak Zainur menyebutkan bahwa sebenarnya Presiden punya privilege punya hak untuk sebenarnya bukan ikut campur ya kita sebutnya mungkin mengambil sikap terhadap beberapa kasus atau beberapa isu di tanah air termasuk Repisi Undang-Undang KPK dan juga TWK untuk pegawai KPK Anda sepakat dengan ini? Ya misalnya Presiden bisa mengeluarkan perpu pada saat pada waktu perdebatan publik menolak kemudian DPR mengesahkan itu kan bisa saja Presiden mengeluarkan perpu kemudian TWK, TWK itu yang punya kewenangan tertinggi di bidang ASN itu adalah ya Presiden Presiden bisa meluruskan bahwa memang tidak ada aturan baik itu di dalam PP maupun keputusan judicial review dari MK itu bahwa ahli status pegawai KPK untuk menjadi ASN itu tidak harus merupakan pegawai KPK Nah itu di dalam tanggal 17 Mei Presiden sendiri juga konferensi pers bahwa jangan berujung pada pemecatan itu ada kewenangan di situ Presiden apalagi KPK itu teranahnya sudah di bawah eksekutif demikian juga BKN dan Kementerian Bendayakan Aparatur Negara dan Reformasi Juroprasi itu di bawah Presiden seandainya di bawahnya itu ada pelanggaran tidak mengutip perintah Presiden instruksi Presiden itu bisa ditekor atau diluruskan apa yang dia putuskan yang ada di bawahnya itu itu benar saya kira Jadi sebenarnya Presiden punya power kalau kita lihat kaitannya dengan ini tapi ya disayangkan banyak pihak beliau tidak banyak bersikap seperti itu ya disimpulkan bahwa political will dari pemerintah ini terhadap pemberantasan korupsi itu demikian rendahnya ini publik sudah melihat dan dunia internasional sudah melihat ini BKN Saya ke Bang Zaino, kita tahu komunikasi antar lembaga dalam kasus ini dipecat KPK tapi diangkat Polri, bagaimana Anda melihatnya? Ya ini kan merupakan suatu katakanlah suatu hal kejadiannya kontradiksi sementara dituduh bahwa tidak bisa dibina tapi lembaga pemerintah yang lain yakni kepolisian itu mau membina ini kan suatu keputusan yang jelas ini kontradiksi dan justru itu peranah Presiden itu untuk meluruskan jangan sampai terjadi suatu pemencatan seperti ini ini kan yang menunjukkan suatu hal yang sangat tidak elok lah lembaga pemerintah, satu lembaga negara yang di bawah naungannya itu eksekutif dia mempunyai kebijakan yang berbeda yang bermanfaat berseberangan Terkait komunikasi antar lembaga dalam kasus ini tadi saya sebutkan dipecat KPK tapi diangkat Polri Anda melihatnya bagaimana? Ya tentu yang disampaikan oleh Kapolri untuk menawarkan kepada 57 itu satu hal yang satu diapresiasi artinya Kapolri menganggap bahwa proses TWK itu bermasalah kenapa? karena tidak mungkin institusi Polri mau menerima orang-orang yang dianggap tidak pancasilais tidak setia pada UUD dan tidak setia kepada pempentan yang sah nah tetapi kan ini kita masih menunggu proses di pemerintah bagaimana tawarannya ya bagaimana keunangan dan tugasnya akan diberikan kepada mereka dan bagaimana ke depan dari sisi misalnya sumber daya yang akan disediakan bagi 56 ini nah kita masih menunggu dari pemerintah dan ingat bahwa Presiden itu masih punya kewajiban untuk merespon rekomendasi dari Ombudsman kenapa? karena menurut Undang-Undang Ombudsman Presiden wajib hukumnya untuk merespon rekomendasi selama 60 hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tersebut nah kita masih menunggu ya bagaimana proses alistatus dari eks pegawai KPK menjadi bagian dari kepolisian dan menurut saya ini mungkin ya menjadi satu apa ya bisa menjadi satu poin yang bisa diapresiasi oleh sebagian pihak terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dibandingkan sedemikian banyak permasalahan yang tadi saya sampaikan apalagi sekarang institusi kepolisian sedang dalam suratan publik begitu banyaknya permasalahan tetapi memang kalau saya katakan sebenarnya ini soal TWK ini baru soal kecil dari begitu banyaknya permasalahan di institusi pendekah hukum menurut saya yang harus dilakukan memang harusnya ada reformasi secara mendasar terhadap institusi kejaksaan dan kepolisian dari sisi strukturnya, dari sisi kulturnya, dan dari sisi substansnya dari sisi substans perlu ada perubahan terhadap UHAP nah ini dari dulu UHAP sangat berpola crime control model sehingga tidak menjamin hak-hak korban atau juga hak warga negara sangat mengandalkan kepada penggunaan kekuatan untuk melakukan penertiban nah ini juga menjadi satu tugas bagi pemerintah jika pemerintah ingin melakukan reformasi secara mendasar ya terima kasih atas waktunya dan juga Pak Yasin terima kasih salam sehat untuk kita semua terima kasih baik, demikianlah segmen ini tetap bersama kami di MNC News terima kasih selamat menikmati terima kasih